Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Windows Explorer Bagi yang belum tahu Windows Explorer itu apa Windows Explorer itu adalah rumah bagi file dan folder dari sebuah komputer Jadi sebuah komputer itu pasti ada Windows Explore-nya Tidak peduli dia Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 Yang belum tahu logo Windows Explore, logonya seperti ini ya Warna kuning ada garis biru di bawahnya Sedangkan untuk cara membuka Windows Explorer itu sendiri Kita cukup mengklik satu kali logo Windows Explore-nya di sini Atau kita menggunakan kombinasi keyboard Dengan menekan logo Windows plus huruf E Ini kita contohkan dengan cara klik Berikut adalah tampilan Windows Explore ketika dibuka Di dalam Windows Explore itu ada folder-folder inti dan ada folder-folder yang bisa kita ciptakan sendiri Folder-folder inti yang ada di dalam Windows Explore itu kurang lebih ada desktop Folder dokumen, download, musik, picture, videos, dan folder-folder dari partisi sebuah harddisk Di dalam folder dokumen, itu kebanyakan yang disimpan adalah file-file dokumen Atau file-file seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya Di dalam folder download, itu ada semua hasil downloadan kita Ketika kita download dari internet, dari Google Chrome, itu masuknya nanti ke folder download ini Selanjutnya ada folder musik Folder musik ini untuk menyimpan file-file audio atau file-file musik Begitu juga folder picture untuk menyimpan gambar Dan folder video untuk menyimpan video-video Di dalam Windows Explore ada beberapa fungsi yang harus kalian ketahui Yang pertama ada fungsi close Fungsi close ini untuk menutup Windows Explore Untuk menutup jendela Windows Explore Yang tertutupkan, sekarang kita buka lagi Yang kedua ada fungsi maksimas dan fungsi minimas Fungsi maksimas itu berfungsi untuk menjadikan tampilan satu layar penuh Windows Explore Kita contohkan Nah seperti ini tampilannya Kalau fungsi minimas Itu untuk menutup sementara Untuk menutup sementara, kita bisa membuka lagi Tapi kalau close tadi, bedanya menutup secara langsung Atau menutup semuanya Untuk close itu menutup secara total Dan untuk minimize itu menutup sementara Seperti ini Nah di atas sini itu ada beberapa fungsi Di dalam tab computer itu ada fungsi properties, open, rename, access media Nah ini masuk ke file system Nah yang perlu kalian tahu adalah fungsi disini Fungsi view Ketika kita ingin melihat tampilan Windows Explore kita itu lebih besar Maka yang kita pilih adalah Extra large icon Ketika kita rasa ini terlalu besar Kita bisa pilih large icon Masih terlalu besar Kita pilih medium icon Ketika kita ingin melihat semua detail yang ada disini Kita bisa pilih detail Untuk tampilan standarnya Itu adalah tiles Lagi anak-anak kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan kali ini Semoga bisa bermanfaat Setelah kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati